Kita ke informasi lainnya pemirsa, keributan antar besan dan menantu yang menyebabkan korban jiwa terjadi di Musi Rawas, Sumatera Selatan. Keributan antar besan dan menantu hingga berujung maut terjadi di Kelurahan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Korban diketahui bernama Manda yang mengalami luka tusuk di bagian dada dan leher. Korban sempat dibawa ke puskesmas terdekat, tapi nyawa korban tak dapat diselamatkan. Kejadian ini berawal saat korban cekcok dengan menantunya. Sang menantu yang tidak terima kemudian melaporkan pertengkarannya dengan mertuanya ke ayahnya. Usai mendapat aduan dari ayahnya, ayahnya langsung mendatangi mertuanya, hingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan sang besan tewas. Korban mengalami luka senjata tajam di bagian dada dan leher. Saat ini polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Sementara itu pelaku, Usai melakukan pembunuhan, melarikan diri. Polisi telah menyita senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban. Lalu bagaimana kronologis kejadian duel maut antarbesan di Musi Rawas, Sumatera Selatan? Saat ini kita telah terhubung dengan Rudy Rediansyah. Rudy, apa sebetulnya menjadi penyebab korban dan juga pelaku ini berseteru? Oke, Pemirsa, kali ini kita masih berada di mana tempat lokasi kejadian terkelahian antarbesan di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Hari ini kita masih meninjau bagaimana kronologis kejadian yang kita gali bersama, kebetulan bersama para kepolisian setempat, masih sampai di TKP informasi yang kita dapat di lapangan, korban sendiri sebelumnya cek cok dengan seorang menantu. Dan sampai saat ini, yang diduga pelaku berinsial R masih dalam berstatus saksi. Oke, Rudy apakah pelaku ini sudah berhasil ditangkap? Sejauh ini kita belum mendapatkan informasi pelaku apakah sudah menyerahkan diri atau sudah ditangkap para kepolisian, sedangkan kondisi menantu sendiri masih dirawat di rumah sakit karena mengalami luka di bagian tangan. Oke, pengajaran terhadap pelaku masih terus dilakukan, tapi tadi Rudy belum menyampaikan ini kan pelaku dan juga korban sempat cek cok. Nah cek coknya ini permasalahannya soal apa? Dari informasi kan sejauh ini masih kita gali kondisi apa penyebab cek cok di antara korban dan menantu. Oke, artinya masih didalami terus oleh pihak kepolisian, tapi bagaimana keterangan dari sejumlah saksi yang sudah dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian? Informasi yang kita dapat di kepada para kepolisian menjelaskan bahwa konologis kejadian berawal di pukul 9 tadi pagi dan berlanjut apa korban didatangi oleh pelaku pada pukul 10. Kejadian tersebut di rumah pelaku dan kondisi luka yang dialami korban di bagian leher, dada, dan bagian perut. Dada di bagian tangan, maaf. Oke, Rudy, apakah ada saksi yang bisa menyampaikan atau menguatkan soal penyebab terjadinya percek cokan hingga berujung maut ini? Ada saksinya tidak? Sejauh ini masih kita dalami dan menggali saksi-saksi di lokasi tempat kejadian perkara. Belum ada yang berani memberi informasi terkait kejadian atau penyebab yang sebenarnya terjadi. Oke, artinya kalau belum ada yang berani, berarti belum ada saksi yang dimintai keterangannya sama polisi ya? Melihat dari suasana di lokasi, di pihak Polres Musyarawat sudah menggali informasi-informasi dari tetangga yang rumahnya tidak jauh dari rumah korban, tapi sampai saat ini masih mendalami apa penyebab kejadian. Baik, penyebab kematian masih terus didalami. Terima kasih, Rudy, atas laporan Anda langsung.